Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, berjumpa lagi bersama aku Putri ya di video kali ini aku udah di stasiun maja aku mau otw pergi ke tangsiti dan pertama kalinya aku mau ikut pameran ya teman-teman ini masih saat pagi banget supaya aku gak ketinggalan karena mau langsung ke rawabuntu nah jangan lupa ya di subscribe, di like, di komen ya beginilah ya teman-teman untuk aku mau mencoba karena aku baru pertama kali nih mau ikut pameran soalnya selama ini aku cuma ini aja karena teman-teman yang survei terus tuh review-review nah baru pertama kali nih aku pergi ke pameran oh ya kadang-kadang mungkin gini ya teman-teman kalian juga heran mungkin ngeliat vlogku kayak gitu-gitu aja youtubeku kayak gitu-gitu aja aku pernah sampai pernah ini ya teman-teman dapat omongan kayak gini ya satu-satunya youtuber yang gak maju-maju dan youtuber yang tidak apa namanya ada peningkatan itu cuma aku ya itu Putri Almas ya sebenarnya pas aku dengar kata-kata itu sakit banget ya teman-teman keluar dari orang yang aku kenal yang orang-orang yang ibaratnya itu gini sebelumnya itu yang ngerengek-rengek minta dibantuin promosi ABCDE gitu tapi kok mencetuskan kayak gitu kalau memang aku itu tidak bermutu ataupun tidak menguntungkan lah terus ngapain minta ngerengek-rengek minta dibantuin promosi ABCDE lah sampai rela kayak gini kita bagi komisi ABCDE gitu kan nah tapi ya sudah sih aku jadiin itu ya jadi motivasi aja ya mereka bilang kualitas youtubeku videoku dibanding-bandingan sama Wicak Mita sama Big Boss sama AYE ya jelas beda dong say AYE punya drone, punya kamera Big Boss punya kamera, punya motor terus si Wicak Mita mereka memang youtuber udah lama mereka punya mobil, punya mereka punya tim, mereka punya kamera dan punya semuanya punya editor sendiri, kameramin sendiri ya aku seorang putri almas yang kemana-mana naik sepeda naik kereta terus bikin videonya juga pakai handphone editing sendiri kameramin sendiri nah gimana tuh ya jelas beda dong say itu jangan disamakan ya nah teman-teman ini aku udah nyampe di Rabobuntu dan aku mau lanjut keluar ke arah pintu ke pintu angkot karena kita udah janjian disana nunggu di pintu keluar ya semoga gak lama ya nunggunya oh ya teman-teman buat teman-teman yang sudah dukung aku sejauh ini aku diucapkan terima kasih banyak yang udah komen, udah support thank you so much semoga rejegi kalian dilancarkan oleh Allah SWT ya terus-teruslah dukung aku dengan cara tontonin video aku like video aku komen video aku dan serta di subscribe di share ke teman-teman kalian ya buat yang belum subscribe gitu nah aku nunggunya di depan aja sih karena katanya sih udah di udah di kereta gak lama lagi oke ini aku udah ketemu sama timnya kita udah naik angkot menuju ke Tang City oke teman-teman ini kita udah nyampe di Tang City itu mal terbesar yang ada di Tangerang ya aku baru pertama kali loh teman-teman kesini itu belum pernah sama sekali masih udik banget ya maklumlah ya kalau gak ke tempat kerja ke proyek terus nider-nider nemuin orang survei kayak gitu-gitu doang sih kegiatannya tapi kali ini bener-bener nih terima kasih buat Pak Heru Gunawan telah ngajak aku ikut pameran dengan Bu Yan nih yang apa yang udah memberikan kesempatan kepada aku untuk mengenal dunia properti itu lebih luas lagi ikut pameran ini sangat menyenangkan banget sih buat aku ya karena ya aku sih orang-orangnya tipikalnya bukan orang yang apa sih cuman mau gitu doang jadi ya menambah ilmu baru menambah teman baru aku tuh suka banget gitu nah ini teman-teman hari-hari ini tuh aku itu jaga stunnya MPN ya itu itu mustika putra gitu jadi itu tuh MPN itu adalah grupnya panongan ya teman-teman jadi aku ikutnya itu nah aku mau keliling-keliling dulu mau lihat nih siapa tahu ada kenal-kenalan kan bisa rumah-rumahnya yang aku jadiin konten lagi deh ya biar dapat cuan lah oh iya aku mau share juga tentang masalah Youtube kembali lagi ke Youtube ya teman-teman kadang-kadang tuh gini ya teman-teman ya semua orang itu kan punya versi masing-masing ya punya skill masing-masing terus mungkin si A oh ininya dia cara dia menyampaikannya seperti ini si B caranya seperti ini aku lebih mungkin aku lebih sederhana sih pengen ngasih tau kalian kalau dari apa namanya tuh fasilitas misalnya ya tuh akses yang terenak tuh dari mana terus dari mana kemana cuman gitu doang sih cuman pengen ngasih tau realnya kan banyak orang yang promosi oh tiga langkah ke stasiunnya kan gak mungkin lah ya tiga langkah ke stasiun logikanya jadi aku lebih lebih memilih aku dalam dulu aku bikin video dari stasiun ke lokasi nah aku lebih suka kayak gitu teman-teman karena aku mengambil ini ku sendiri di posisi kundi sendiri kalau seandainya aku lagi nyari rumah pasti aku maunya nyari yang detailnya gak mungkin aku maunya ada bala-bal yang gak jelas jendrungannya gitu kan seperti itulah ya nah tapi ya itu cuman sekilas untuk masalah youtube yang gak apa-apa lah walaupun kayak gitu penilaian orang gak apa-apa yang penting aku bisa bantu orang menemukan rumah-rumah yang murah yang ya semoga orang-orang yang terbantu sama aku itu yang merasa terbantu ya merasa apa ya lebih ringan lebih detail mendapatkan info-info yang aku berikan kayak gitu walau kadang sebenarnya tidak semua yang kalian lihat itu enak itu bener-bener enak loh teman-teman di saat konten itu kayak gimana kadang-kadang kena hujan kadang-kadang kena panas terus tuh yang lebih lucunya lagi ketika udah capek-capek handle konsumen ke lokasi sampai tiga kali sampai malam-malam ketika booking diaku sama orang lain ngenes gak tuh sakit hati iya gitu kan itu tuh sakit banget loh terus tuh gini satu konsepku aku tuh sebenarnya enggak bukan muluk-muluk enggak juga ngeharapin yang aneh-aneh aku cuman mau ngebantu pengen iban memberikan memberi tahu ke teman-teman yang memang awam banget akan rumah-rumah subsidi terus kayak gimana caranya supaya lolos gimana caranya sih supaya bisa memiliki rumah di usia yang masih muda masih produktif gitu jangan sampai setelah umur kita beranjak menua kita belum punya rumah gitu teman-teman itu aja sih sebenarnya ininya si konsepnya topiknya yang mau aku bahas hari ini sebenarnya ini ambur adu sebenarnya nah ini ditang siti ini lumayan sih hari ini rame dan aku dikasih brosur sekitar 100 100 press list dan 100 brosur alhamdulillah terbagi sekitaran 80 brosur hari ini gitu ya alhamdulillah dapat teman baru kenalan baru mungkin di next kalian akan menemukan kontenku yang ini yang pernah aku shoot disini ya kan banyak nih rumah-rumah yang murah subsidi komersil gitu ya semoga terbantu aja sih gak muluk-muluk aku sebenarnya kalau untuk ibaratnya gini gak berhasil tuh dapet duitnya tuh gini gitu lah gak perlu gak apa-apa sih youtube juga gak kayak orang jutan juga gak apa-apa toh nanti juga akan ada hasilnya dengan sendiri kan rezeki itu gak ketukar loh guys lihat aja ya alhamdulillah sepanjang ini yang sudah booking sama aku itu lebih kurang 50 orang terus yang sudah akat lebih kurang kali adalah 20 orang atau lebih ya soalnya aku gak ngitung sih yang banyak itu di puridelta di tenjo juga udah yang sekarang lagi nunggu pemperekasan tuh di grand tenjo terus tuh ada juga yang di parung panjang terus tuh ada juga yang di cishaw kalau yang di cishaw ini ya aku antara ngarep dan gak ngarep sih sebenarnya karena closing fee aku aja ibarannya gitu aku harus minta-minta baru dikeluarin gitu aku sedih sih tapi waktu sebelum ada yang terjual merengek-merengek minta tolong sama aku dinaikin dong dibikin video dong diiklanin dong gitu itu aku aku buat loh teman-teman mungkin kalian seringkan lihat puri begawan serpong gitu kan itu berapa kali aku naikin ke tiktok aku masukin ke youtube gitu jadi ya buat teman-teman aku yang di udah booking lagi proses di puri begawan ya semoga aja lancar semuanya semoga kalian semuanya asistik amin deh kalau kalian butuh apa-apa dan kalian mau curhat apa bisa langsung aja hubungin aku ya di nomor yang tertera di deskripsi gak susah sungkan insya Allah aku akan membantu kalian yang memang mau bener-bener mau punya rumah aku bantu sampai kalian punya rumah asalkan kalian mau bekerja sama dengan baik misalnya kok begini begitu ya kalian kerjakan jangan ngenyel dan jangan juga kayak ogah-ogahan soalnya kan kalau untuk rumah subsidi itu memang agak rada-rada apa ya complicated ya teman-teman banyak-banyak perimpilannya tidak semua orang jadi hampir semua yang nyari rumah subsidi itu pasti ada sandungannya ada aja masalahnya tapi mereka mampu ngelawatin semua itu dan mereka bisa jadi ya kalau mereka bisa kamu harus bisa juga dong gak usah khawatir selagi kamu percaya selagi kamu ikutin prosedur ya insya Allah CST gitu ya oke lah teman-teman udah lumayan juga ya cuac-cuacnya nah aku mau ini lagi apa namanya kita mau fokus ke nih ke apa namanya tuh brosur-brosur lagi kita mau bagiin nih nah timnya banyak banget nih ngebagiin brosur-brosur gitu ya awalnya jujur ya pertama aku tuh malu banget teman-teman aku gak pernah ya jadi ngerasanya kayak gimana terus tau gak ketika aku nyodorin brosur orangnya itu enggak enggak jadi aku malu banget rasanya gak enak banget tau gak mungkin kayak gitu ya merasa kita ngasih nih kak bu tidak tidak gitu rasanya ngenes banget tau gak ya Allah orang-orang udah banyak banget yang terbagi tuh brosurnya tapi aku satu pun belum guys sedih sekali aku tapi ya sudahlah ya ini udah tengah hari kita mau makan dulu udah lapar banget nah kita makan disini dimakan di apa ya ini ayam goreng di bawah di lantai 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 bugel apa gitu deh kita makan disitu makan yang goreng lumayan rasanya enak terus kita lanjut ke atas tim kita mau sholat dulu teman-teman biar peluang lah biar rezekinya dilancarkan oleh Allah dan dilancarkan segala urusannya amin nih ceritanya ini kita disini itu tau gak kita terpisah dan aku jalan sendiri oke teman-teman karena kita bosan di atas kita lanjut ke parkiran melihat di parkiran ada apa ya terus kita balik lagi deh ke dalam kita melihat acara pembagian sertifikat untuk penjualan terbanyak terus untuk developer yang ikut pameran di tang city ini nih wah selamat deh buat pista talent PT mustika putra terus untuk brand harmony 5 jadi mereka yang terpilih untuk penjualan terbanyak di tahun ini ya semoga aku bisa juga ya mendapatkan penjualan terbanyak supaya aku bisa jalan-jalan kokorelo teman-teman biar tidak mengandalkan ngandalin youtube aja ya kan ada yang bilang youtube yang gini-gini ya kan youtube pun gak hasilkan begitu banyak jadi aku harus jualan banyak dong supaya aku bisa go to korea nah ini aku ya seneng lah ngeliat ini ya ngeliat hmm ternyata banyak orang hebat ternyata banyak orang yang keren oke setelah itu selesai the closing kita aku mau pulang ya teman-teman soalnya udah malam udah jam 7 malam aku dari tang city aku naik angkot menuju ke stasiun serpong soalnya kan udah malam aku takut juga sih kalau pulang malam kan cewek sendiri nah kebetulan lagi teman-teman memang Allah tuh sayang sama aku ya naik-naik angkot naiknya angkot orang Jambi orang-orang Sumatera juga wah emang bener-bener ya dan ini Allah itu menunjukkan banget untuk orang-orang yang buat kerja keras orangnya yang apa sih orang-orang yang aku gak nganggap diriku baik tapi lumayan aku baik dari yang lainnya nah aku udah sampai di stasiun serpong teman-teman aku tinggal mau menuju ke Veron 2 untuk pulang kemaja ya inilah ya perjuangan banget untuk pulang aku udah sampai ini aku di Veron 2 lagi nungguin kereta eh ternyata tidak lama sih keretanya nyampe dan aku langsung naik supaya cepat sampai rumah soalnya besok aku harus kerja teman-teman aku harus kerja lagi besok gitu nah asal kalian tau youtube ini adalah kerja kedua ku bukan kerja utamaku aku itu kerjanya di parmasi ya teman-teman jadi untuk ini aku ngisi waktu luang aja nge-vlog nge-review jualan rumah itu sampingan aja oke thank you for watching see you next video jangan lupa di subscribe di like di komen amin amin Amin.